Seorang ASN pejabat Kelurahan Kelapa Garing Barat diduga melakukan pemaksaan kepada sejumlah petugas PPSU yang bertugas di Kelurahan tersebut untuk meminjam uang di kooperasi dan aplikasi pinjaman online. Namun, uang pinjaman tersebut diambil pejabat ASN tersebut. Menurut Maulana, salah satu petugas PPSU sebelumnya ia dan sejumlah rekannya dikumpulkan di dalam sebuah ruangan oleh ASN pejabat Kelurahan Kelapa Garing Barat. Mereka dipaksa untuk mengajukan pinjaman online? Namun, sejumlah petugas PPSU yang datanya ditolak oleh aplikasi pinjaman online oleh ASN tersebut dipaksa untuk mengajukan pinjaman ke kooperasi simpan pinjam yang direkomendasikannya. Para petugas PPSU yang menolak diancam akan dipecat. PPSU yang menolak diancam Apa Pak maksudnya? PPSU yang menolak itu maksudnya? PPSU yang katanya kasih lagi perlu. PPSU yang ditutupkan di pos sendiri, akhirnya berapa Pak? PPSU yang menolak? Ya, ada yang 500, paling kecil. Ada yang 3 juta sampai 10 juta. Kooperasi itu direkomunikasikan sama kasihnya untuk pinjaman yang 20 juta itu. Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, mengaku bahwa ASN Kelurahan Kelapa Garing Barat tersebut, kini tengah diperiksa oleh Inspektorat ASN Wali Kota Jakarta Utara. Kita proses kemarin, baik di tingkat kelurahan, maupun di tamatan dari kota tadi malam, juga diperiksa oleh Kota dengan semakin korat Bantuk, Bantuk Kota Jakarta Utara. Ini sedang diperiksa dengan ASN-nya. Dan juga kita tahu lagi berapa banyak. Hingga kini sedikitnya sudah ada 5 orang petugas PPSU yang mengaku menjadi korban pemaksaan dan pemerasaan pungutan liar yang dilakukan oleh Oknum ASN, Pejabat Kelurahan Kelapa Garing Barat.